Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel ismi 82 di video kali ini ismi mau memasak soto ayam yang ini biasanya masaknya ribet ya teman-teman tapi ini saya buat sesimpel mungkin dan secepat mungkin penasaran cara memasaknya gimana tonton videonya terus ya bagi teman-teman yang baru pertama mampir jangan lupa ya tekan tombol subscribe nya dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru Terima kasih langsung saja ini ya bahan-bahan yang perlu disiapkan ini mau saya luluskan aja ini bawang putih sekitar 5 siung terus kemudian ini bawang merah ini sekitar 9 siung ya untuk lebih jelasnya ya bumbu-bumbunya ini bisa dilihat di deskripsi atau di bawah judul itu ya ada nanti bahan-bahannya lengkap disitu boleh dilihat ya terus kemudian ini saya luluskan kemudian untuk merica dan ladanya ini saya menggunakan yang bubuk ya teman-teman nanti ini kira-kira setengah sendok teh ya masing-masing terus kemudian ini yang sudah saya luluskan ya bumbunya ini mau saya tumis nah ini ya siapkan pengorengan untuk menumisnya ya atau teflon boleh ini mau saya tumis dan disini hujan beras ya teman-teman dan ini masak soto ini segar nanti ya enak banget ini untuk berbuka puasa ini karena disini cuacanya lagi hujan keras dan ini menunggu bumbunya bumbunya matang ini mau saya potong-potong dulu daun bawangnya ya teman-teman nah ini ya kalau sudah airnya menyusut seperti ini ini mau saya tambahkan sedikit minyak sedikit saja ya minyaknya ya teman-teman biar tidak nanti sotonya itu banyak minyaknya ya jadi ini sedikit saja minyaknya dan seperti ini ya sudah terus kemudian ini mau saya masukkan serai dan daun jeruk purut ya serai ini 2 batang dan daun jeruk purutnya sekitar 3 atau 4 lembar gitu ya teman-teman sudah cukup ya ini saja terus kemudian kalau sudah seperti ini ini saya mau masukkan daun bawang yang sudah saya potong-potong tadi tumis lagi sampai layu ya daun bawangnya dan berbau harum kemudian kalau sudah matang seperti ini ini ayamnya saya mau masukkan saja ini karena masuk sedikit ya teman-teman untuk sekali makan saja ya ini untuk berbuka saja jadi ini ayam sedikit ini mau langsung saya tumbuh seperti ini ini saya menggunakan ayam filet ya kemudian kalau sudah tercampur ayamnya seperti ini ini kita sisihkan dulu dan kita rebus air sampai benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman nah akhirnya ini sudah mendidih terus kemudian ayam yang sudah direbus tadi atau ayam yang sudah dikasih bumbu tadi dimasukkan saja langsung ke dalam rebusan air seperti ini cepat dan simpel kan masaknya teman-teman seperti ini ya lanjutkan kemudian ini rebus ayamnya ya atau ungkep ayam dengan bumbu ini sampai benar-benar matang ya teman-teman sampai empuk kira-kira sekitar 25 menit ya teman-teman nah ini ya sudah saya skip aja ini biar cepat dan ini saya sudah rebus selama kurang lebih 30 menit atau 25 menit ya terus kemudian ini ada bumbunya ya yang mau saya tambahkan ada garam ada gula pasir terus kemudian ketumban merica dan penyedap rasa ya atau kaldu bubuk disini saya menggunakan rasa ayam sesuai selera ya atau sesuai merek masing-masing ya ini saya menggunakan kaldu ayam ya penyedapnya terus kemudian ini diaduk dan ini boleh dites rasa ya kalau kurang apa boleh ditambahkan ya sudah siap ya kita sajikan dan ini ayamnya tidak perlu saya goreng ya teman-teman ini saya potong-potong aja ya terus kemudian saya masukkan ke dalam kuahnya ini ya ini ayamnya ini saya ambil dan kemudian ini nanti saya potong-potong dan ini tinggal kita siap sajikan di piring ya dan ini ya tinggal kita makan mudah banget kan cara memasaknya dan simple sekali ya disini bisa dicoba ya resep-resep dari ismi 82 semoga menginspirasi dan bagi teman-teman yang baru pertama mampir ya jangan lupa ya dukung terus channel ismi 82 dengan cara like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya dan terima kasih juga ya bagi yang sudah datang ke channel ini dan sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mendukung channel ini terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh